Pemirsa seorang santri di Magetan diduga dianiaya oleh seniornya. Penganiayaan terjadi di dalam pondok hingga korban mengalami luka di bagian dahi, bibir, dan memar di lengan. Tidak terima, orang tua korban melaporkan ke polisi. HW, 46 tahun warga kecamatan Magetan, Kaupaten Magetan, mendatangi Polres Magetan bersama anaknya pada serasa malam. Ia melaporkan kasus dugaan penganiayaan yang menimpa anaknya, H.I., yang berumur 13 tahun. Ia mengaku anaknya yang mondok di salah satu pondok pesantren di kecamatan Karas Magetan dianiaya atau dikeroyok dua senior dan pengurus pondok. Peristiwa itu terjadi pada Senin malam di lingkungan pondok. Alasannya, awalnya korban kehilangan uang 100 ribu rupiah. Kemudian korban mengambil uang milik temannya dengan jumlah yang sama. Namun ketahuan hingga penganiayaan itu pun terjadi. Yang namanya orang tua kan gimana ya, gak terima lah kalau anaknya disiksa atau dihajar gitu Pak, di dalam pondok. Hajarnya seperti awal Pak? Dipukulin sampai kepalanya ini, pelipisnya ini sobek Pak, berdarah. Terus bibirnya sini jontor, terus tangannya sini bengkak Pak, kayak hitam-hitam gitu. Yang melakukan itu siapa Pak? Itu yang mengelakukan, kata anak saya itu pengurus pondoknya dua, terus seniornya yang anak aliahnya itu dua orang. Jadi empat orang, saksinya itu satu. Satu orang dia gak mukulin. Alasannya dipukulin itu karena apa Pak? Itu awal mulanya cerita anak saya, anak saya itu kehilangan uang 100 ribu untuk jajan, apa itu, untuk biaya jajan di dalam pondok, uangnya hilang. Terus akhirnya anak saya itu membalas dendam, akhirnya anak saya untuk uang itu ngambil uang temannya. Iya, ganti nyuri gitu ya? Iya, ganti nyuri. Terus ketahuan gitu? Iya, terus ketahuan. Malam Pak IPTD-nya Pak? Iya, kalau dihajarnya itu malam selasa, jam 11 malam lah. Kasus ini masih ditangani unit PPA Satreskrim Polres Magetan. Polisi masih mengumpulkan sejumlah keterangan dari kedua belah pihak. M. Ramzi, JTV, Magetan.